Intro Halo semuanya Habibi disini Dalam video ini, saya akan menggantikan penggantian penggantian saya dengan sebuah tempatan, jika anda tidak melihat tutorial saya Anda harus melihat tutorial saya tentang bagaimana membuat penggantian 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 ini dan juga karena di tutorial ini saya akan menggunakan penggantian 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 saya saya akan berbagi dengan anda 3 link ini dalam deskripsi video ini jadi mari kita mulai dengan tutorial ini sebelum saya teruskan saya akan memasang gambar penggantian penggantian di sini berarti gambar penggantian penggantian ini saya harus memasangnya di atas kawasan penggantian terlebih dahulu seperti ini ini 0.95 dan 0.95 0.45 0.19 metropolitan di sini di bawah saat saya sudah punya dengan bahwa pilih file, pilih sprite2dm ui, pilih apply pilih ini, pilih ini, pilih ini pilih ini, dan di sini, kami akan simpan pilih unit pilih dari desktop saya di sini, kami memiliki kontrol car ini mengatakan, saya membuat ini rik sebelumnya, di tutorial yang lalu Anda tidak menonton, Anda lebih lepas mencetakan linknya kamu akan tahu bagaimana cara membuat kartu mari saya buka scene dan stop dan klik play button here is my kartu saya bisa mengontrolnya by pressing w, a, s, d button saya untuk mengontrolnya mari saya stop dan saya akan copy my steering wheel di scene which is this three object steering wheel object canvas and event system i need the i need those three items and i click i press ctrl c to copy i go back to the car scene here and i paste them here next thing is to edit this my car controller script let me open it here go to this line on the 41 line 41 here i duplicate this line command and command the first one go up here probably here before the stop i'm going to declare a public variable theme object steering wheel save it and go back to the scene click this cardboard object here is a slot for steering wheel i click drag and drop the steering wheel object and drop it here i click save i press save ctrl s and let's go back to the script here copy this variable name go to the line 44 because we are going to use our virtual our touchscreen steering wheel we don't need the horizontal axis paste the steering wheel here what we need here is a float value of let me show you what we need is a is the float value of this get clamp value let's so let's copy this method go back to my control script here we add the component wheel no steering wheel component and we call this method save it and go back to the limited the error message is gone and we are ready to play click play button press w to go forward and now we can use this steering wheel let me adjust the camera position somehow so we can see the wheel okay and let's try to play it again you see the wheel is rotating you see the wheel is rotating and it works nicely okay that's all guys if you like this video please subscribe to my channel if you are not subscribe yet and hit like button and share this video to your friends thank you for watching bye bye see you next time